Petani cabai di Desa Tejamari, Kejamatan Baros, Kebupaten Serang berhasil memanen cabai di tengah harganya yang sedang tinggi. Panen kali ini diikuti oleh Penjabat Gubernur Bantan Al-Muktabar, PJ Sekda Bantan Virgo Yanti, PJ Sekda Kebupaten Serang Nanang Supriyatna, beserta sejumlah pejabat setempat. Kegiatan panen dilaksanakan secara serentak di sejumlah provinsi lain, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan, sementara panen cabai di Baros ini di lahan seluas setengah hektare. PJ Sekda Kebupaten Serang Nanang Supriyatna mengatakan, panen di desa ini sudah ke-18 kalinya sejak pertama kali ditanam. Pertanian cabai di Kabupaten Serang sangat potensial, dan tentunya peluang tersebut harus ditangkap dan dimaksimalkan oleh para petani. Hal itu agar cabai tidak lagi menjadi komoditi penyumbang inflasi, dan kebutuhan cabai di Kabupaten Serang dapat terpenuhi. Alhamdulillah, di desa Tejiam hari ini, setengah hektare ya, kita sudah panen beberapa kali, dan hari ini bersama-sama dengan seluruh provinsi yang ditantau langsung oleh Kepala Bapak Panas Nasional. Tentunya ini bagi kami hal yang luar biasa. Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang Suharjo mengatakan, selain cabai yang ditanam di desa tersebut, pihaknya akan menanam cabai di lahan seluas 20 hektare di dua kecamatan untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten Serang. Meski di Kabupaten Serang, kebutuhan cabai masih belum terpenuhi. Alhamdulillah, bisa panen, sementing hasilnya. Hasilnya gantung luar biasa. Sampai menyentuh di lapangan 85 ribu. Tapi sekarang sudah lagi turun, karena di pasaran itu dari 60 ribu, di sini antara 65 ribu sampai ke 70 ribu lapangan di sini. Kita kembangan untuk Sampai ini bukan hanya di Baros, tapi kita ada di Pabuaran, ada di Padarincang, kemudian ada di Cikesal, ada di Keramatwatu. Hasil panen cabai di wilayah Kabupaten Serang selama ini untuk pemenuhan di Kabupaten. Apabila stok terpenuhi, maka pemerintah akan memasuk ke wilayah sekitar Kabupaten Serang. Reki Pratama, Jurnalis Badan TV dari Serang memberitakan.